Halo selamat pagi pemirsa, senang sekali selamat pagi Indonesia di akhir pekan ini dapat kembali menjumpai Anda kali ini bersama saya Marcelina Tumundo. Ya dan saya Jason Sampo, selain tiga informasi yang sudah kami sampaikan tadi tentunya akan kami angkat dengan informasi dan juga tentunya perbincangan. Salah satu yang akan kami angkat adalah terkait dengan yakni yakin menang bahwa TKN Prabowo Gibran ini sudah mewacanakan untuk bisa membentuk Kemenko. Apakah kemudian Kemenko ini akan efektif untuk mendukung program Makan Siang dan Susu Gratis ya Marcel? Iya nanti akan ada pembahasan terkait dengan data dan faktanya juga. Kemudian kita juga akan hadirkan nih masih terkait dengan pemilu 2024. Ada sejumlah daerah yang pada hari ini mengadakan pemungutan suara ulang atau bahkan pemungutan suara susulan karena ada beberapa kendala yang ditemukan kemarin ya. Iya dan ini adalah menjadi hari terakhir ya begitu untuk pemungutan suara ulang dan semua informasi tersebut akan kami rangkup dalam Selamat Pagi Indonesia Serekamnya. Pemirsa Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menemui pasangannya Capres Prabowo Subianto semalam. Ini adalah pertemuan perdana bagi keduanya usai pencoblosan pada Pilpres 2024. Terima kasih. Pemirsa Gibran Raka Buming Raka tiba di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut datang mengenakan kemeja motif kotak-kotak. Dan pemirsa dari foto yang kami tayangkan nampak Prabowo Subianto menyambut Gibran Raka Buming Raka di ruang tamu rumah. Prabowo terlihat mengenakan kemeja lengan panjang polos berwarna cerah. Dan pemirsa sekitar pukul 18 lewat 33 waktu Indonesia Barat atau satu setengah jam kemudian, Gibran keluar meninggalkan lokasi. Tetapi dirinya tidak membicarakan apapun terkait pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Tak lama sekitar pukul 18 lewat 55 waktu Indonesia Barat, Prabowo juga terlihat meninggalkan kediamannya di Kertanegara. Sama seperti Gibran, dirinya tidak berbicara apapun dan hanya melambaikan tangannya kepada awak media. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahamad mengatakan pertemuan antara Prabowo dan Gibran membahas segala sesuatu ke depan pasca pemungutan suara yang baru lalu dilakukan tanggal 14 Februari 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.